Halo teman-teman, Assalamualaikum jadi beberapa waktu yang lalu saya buat video tentang susu jadi kalau teman-teman mau melihat linknya ada di sini ya dan susu itu pasangannya di sebelahnya kalau di mal ya di toko atau di mal itu kalau ada susu pasti ada laban nah apa itu laban? kali ini saya akan memperkenalkan produk yang ada di Saudi jadi laban itu adalah susu yang difermentasi atau yoghurt yoghurt itu ada beberapa macam ya ada yang cair, ada yang padat kalau padat jeputnya zabati ini laban itu yang cair, susu yang cair susu dipermentasi jadi yoghurt cair gitu namanya laban kalau di sini nah saya dulu oke ini dan laban itu ada berbagai macam ya ada yang full fat, ada yang low fat terus ada beberapa macam lagi itu ya laban-laban itu laban atau yoghurt itu sangat baik untuk kesehatan ya untuk pencernaan terutama jadi kalau teman-teman mau cari manfaatnya apa yoghurt itu dapat dicari di google silahkan ketik manfaat yoghurt nah kalau ada susu sapi pasti ada yoghurt sapi atau laban sapi kalau ada susu kambing ya pasti ada laban kambing kalau susu ontai ada laban ontanya juga ada tapi yang terakhir yang ontai itu jarang sekali ya susu maupun labannya itu jarang di supermarket juga jarang yang ada sih cuma beberapa supermarket jadi tidak semuanya kambing juga agak susah dan yang paling mahal itu ya ontai sama kambing kalau yang sapi biasanya agak murah nah ini saya kenakan yang ini yoghurt sapi import jadi sapi yang dia memproduksi lebih cepat lebih banyak kalau istilahnya itu apa ya kalau ada ayam kan ayam kampung ayam apa namanya broiler sapinya sapi broiler itu nah ini produknya ini saya sengaja beli yang 1 liter 1 liter ya ini kalau beli yang besar-besar saya nggak bisa minum ya yang besar itu 1,8 liter kalau yang ini kan cuma 1 liter nih dan ini ada sapi mahali atau sapi lokal lokal Arab itu biasanya harganya lebih mahal kalau yang ini 4 real ini eh ini 4 real ini 5 real nah yang ini yoghurt kambing dari susu kambing ini harganya 10 real ini 10 real ini kalau nggak percaya nih 10 real fokus nggak? nggak fokus fokus nah itu 10 real tuh 10 real dan ini ini laban laban airan laban airan itu laban airan laban airan itu adalah salted yoghurt atau yoghurt yang dikasih garam jadi asin dan ini tuh laban airan itu produknya muncul baru beberapa tahun ya baru 1 tahunan lah ya kurang lebih 1 tahunan kurang lebih segitu soalnya dulu saya tidak tahu nah ini ini laban airan tuh yoghurt yang dikasih garam atau ada asin rasa asinnya saya punya sedikit pengalaman ya dalam yoghurt ini dulu-dulu pertama kali saya tiba di Saudi itu dikasih makan roti tawar sama juban juban itu keju ya keju tapi yang segitiga itu nah dikasih roti tawar gitu terus dikasih minumnya laban ini laban yang ini yang banyak dijual itu yang paling banyak dijual kan ini di mana-mana di toko semuanya ada kalau yang ini yang ini yang mahal ini sama ini tidak semua toko ada jadi kalau yang ini semua toko-toko kecil juga ada dulu saya pertama kali datang saya dikasih itu sama minum laban saya nggak tahu kan nah karena lapar ya saya makan kan namanya saya nggak punya sampai sini saya hanya punya uang berapa ya sampai sini tuh saya hanya punya uang 50 ribu sekian rupiah itu ya jadi tidak tidak tahu pokoknya dijemput sampai rumah dikasih makan itu ya roti tawar sama juban sama laban minumnya nah pas roti tawarnya itu saya makan sama keju maklum orang desa tidak tidak pernah makan keju jarang makan keju keju itu pun dari roti yang seribuan 1500 kalau zaman dulu itu kan ada rasa keju keju ya kira-kira seperti itu ya nggak taunya disini bermacam-macam keju ada saya makan itu saya tidak hampir tidak bisa makan jadi makannya hanya sedikit-sedikit karena kalau makan banyak mau mutah gitu ya kan rasanya aneh itu kan ada asamnya gimana gitu kan nah terus minum minum laban minum laban minum laban juga gitu rasanya aneh perasaan saya itu oh ini saya dikasih susu basi dikasih susu basi kan asam rasanya dikasih susu basi wah kurang ajar ini majikannya nggak baik ini pikiran saya udah kemana-mana kayaknya nah lama-lama beberapa waktu itu saya nggak bisa minum laban karena saya hanya minum susu ya setiap itu lah ya minum susu nggak tahu laban nah terus gimana saya suka laban itu ketika ramadhan jadi saya kan tiba kita kira-kira sebentar lagi ramadhan ya kira-kira bulan 7 April itu ya itu kalau nggak salah ramadhannya itu bulan Juli atau bulan bulan Juli kayaknya bulan Juli sekitar Juli ya dulu di bulan Juli nah itu apa namanya ramadhan kan dapat makan gratis kalau ke masjid itu dapat makan gratis nah biasanya di masjid itu dikasih makan gratis sama laban satu-satu itu saya akhirnya kok dikasih laban katanya pertama saya nggak suka yaudah saya kasih orang gitu kan lama-lama ya saya coba habis makan itu kan makan biasanya dimakan-makan kapsa biasanya ya kalau buka puasa itu di masjid di sini itu dikasih kapsa nah saya minum laban akhirnya lama-lama minum dikit dikit-dikit akhirnya kok enak kok enak gitu ya akhirnya akhirnya beli-beli akhirnya sampai sekarang ya biasa minum laban jadi saya malah sering minum laban daripada minum susu karena kalau susu kadang-kadang saya juga nggak cocok kalau susu kadang-kadang ya maaf kadang-kadang nggak cocok mencret gitu ya kalau laban nggak kalau laban saya malah cocok gitu nah biasanya dulu saya campur gula itu laban campur gula kalau nggak campur sirup gitu dan apa namanya saya tidak tahu dulu ada laban kambing dan laban kambing ini apa namanya ya laban yang kambing ini yang banyak manfaatnya ya jadi kalau punya penyakit asma atau apa ini juga untuk obat juga bagus laban kambing cuman ya harus apa namanya kontinus yang minumnya itu harus nggak sekali terus sembuh ya nggak terus minum-minum itu menambah kekebalan tubuh kan asma itu kan tubuh kita lemah jadinya gampang terserang penyakit itu ya makanya asma nah dan itu saja ya teman-teman ya pengalaman saya tentang laban jadi disini tuh ada laban dan ini laban airin itu laban yang dikasih garam pertama saya airin apa ini airin 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 saya minum wah kok asin tapi enak lama-lama airin ini airin ini biasanya kalau dulu tuh sebelum dijual bebas dulu tuh nggak banyak sekarang kan dijual di mana-mana kan baru ini tahun 2017 baru keluar itu dulunya di restoran turki atau apa itu ada airin bukan dijual bebas yang bebas yang paling banyak yang ini yang laban sapi impor biasa ini oke itu saja teman-teman ya yoghurt seperti itu rasanya ada asamnya kalau yang rasa stroberi ada asamnya dan kalau ada yang rasa lain dan di Indonesia pun hanya di kota-kota besar yoghurt kalau di desa jarang sekali hampir nggak temuin selama hidup saya di desa saya tidak nemuin yoghurt oke terima kasih itu saja teman-teman sedikit informasi semoga menambah kuasa teman-teman begini loh gitu ya jadi pasangannya susu ya laban atau yoghurt ini pasti ada di sebelahnya susu ini susu ini laban sampingnya pasti ada di toko-toko atau di supermarket terima kasih teman-teman wassalamualaikum ciao selamat menikmati